generasi yang lain itu jangan apa namanya jangan menurun ya kualitasnya malah kita insya Allah harus naik Umi misalnya Umi misalnya Umi selalu siap dan mendoakan supaya anak Umi melebihi Umi dan insya Allah kita semua akan kita semua akan ingin ya anak kita lebih hebat daripada diri kita di dalam apa terutama di dalam menggapai ridha Allah oke kira-kira jadi ikhlaskan beliau doakan beliau mendapat janah dan siapkan diri kita untuk menjadi pengganti beliau dan lebih baik lagi insya Allah insya Allah ya insya Allah ya karena kalau anak kita lebih baik pasti kita akan langsung mendapat janahnya Umi ya 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 malah anak kita sudah menunggu kita kalau memang ada orang tua yang mempunyai anak dan anaknya sudah meninggal doakan anak kita mudah-mudahan dia justru yang akan menjemput kita di pintu surga insya Allah insya Allah ini Umi ada pertanyaan lagi tadi kan terkait dengan berbaktinya seorang anak kepada orang tua anak juga pada orang tua satunya itu harus taat dan segera datang bila dipanggil ya Umi ini bagaimana kalau misalnya itu orang tua menyalahkan kita ya perempuan sebagai menantu atas tindakan anaknya gitu gara-gara sama kita gitu jadi anaknya berubah gitu gak berbakti padahal kita sebagai istri kan kita juga tahu karakter suami kita itu misalnya cuek gitu apalagi yang ground up disini lah background Ozi disini ya dan bahkan kadang menantunya itu justru karena soleha maksudnya paham ilmunya gitu ya menyuruh atau men-support suaminya untuk dipatih pada orang tuanya tapi orang tuanya tetap misalnya menyalahkan misalnya saya sebagai istrinya misalnya kayak gitu itu gimana Umi apa itu orang tua cemburu sama saya atau gimana ya 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 terima kasih memang banyak yang seperti itu ada ada apa ya kalau listrik begitu ada yang korslet jadi ada yang korslet memang perlu dibenahi jadi istilah Umi adalah pembenahan gitu kan jadi pembenahan itu ya ya kita pandai-pandai lah karena kita ini kan bukan orang orang yang gak mempunyai apa ya gak mempunyai kecakapan kita kita cakap kita cakap untuk melobi gitu kan jadi ingat-ingat lah ketika masih akan menikah dulu kan antara calon mertua dengan calon mantu kan baik-baik semuanya kan serba indah ya nah sekarang sudah jadi menantu jadi berarti orang tua juga dekat dengan kita ayo cari moment barangkali orang tua begitu itu kenapa barangkali ya barangkali karena dia tidak menyadari gitu loh dia tidak menyadari bahwa sebenarnya dia itu jenuh jenuh dengan rutinitas ya kadang-kadang dia sudah gak berdaya mungkin dia sudah dengan dengan kursi roda gak apa-apa jangan malu bawa aja keluar rumah keliling aja pakai mobil itu akan mencairkan suasana antara terutama antara menantu dengan pertua karena apa mungkin dia gak punya pelampiasan siapa lagi kalau gak yang gak jadi tempat tempat curahannya dia kalau gak anaknya siapa mau ke menantunya menantunya anaknya orangnya namanya menantu jadi bagaimanapun juga anaknya yang kenak apa benar ya gak benar gitu kan tapi ini kondisinya nah karanya supaya jadi benar supaya gak nyemprot nyemprot begitu ayolah ayolah diajaklah dia keluar dari rumah supaya dia juga lihat menantunya ngapain gitu kan dan kita juga mengarahkan kepada suami itu dong dorong dong kursinya ibu terus dia yang mangkel sama menantu tapi dia didorong kursinya sama menantu gimana itu rasanya luluh hatinya terus kemudian kita misalnya bukan karena persoalan kursi roda misalnya karena persoalan memesan makanan ayo kamu ambil dulu dong untuk untuk mama kasihkan ke mama oh ternyata dia dikasih makan dari tangan menantunya yang ngambilin dia cuman geser piring aja cuman hanya sekedar geser piring kasihkan ke mertua suasana bisa cair karena itu nah disinilah memang kita dituntut untuk pandai-pandai mencari kreasi dalam berkomunikasi anggap saja seperti ketika ibu dulu berpikir kepada anak kita ketika masih kecil hari ini dia dikasih menu apa ya supaya gak bosan maka dikasih variasi hari ini kalau sup besok jangan sup lagi gitu kan atau kalau sup lagi supnya jangan sup makaroni lagi mungkin sup pakai kacang hijau atau pakai apa oh pakai susis ya besok jangan susis lagi gitu kan nah pandai-pandailah seperti itu insya Allah insya Allah Umi yakin suasana akan cair tapi harus sabar ya Umi sebagai menantu nanti nanti juga ibu akan punya menantu ingat itu bukan sabar sebenarnya Umi ya harus berkreasi smart ya smart itu yang paling paling tepat harus smart smart pintar-pintar bagaimana menyenangkan pintar ibu maaf ya bagaimanapun juga beliau-beliau itu akan meninggalkan kita benar Umi ada yang cepat ada yang lambat ayo itu semua itu gak ada yang kekal nah selagi beliau masih ada ayo kita semangkan itu pak halanya surga bagi kita latihan kita nih latihan seperti dulu kita gak pernah ngendong anak aduh berat juga ngendong terus kemudian apa ketika baru lahir baru lahir aduh pipis-pipis terus apalagi kalau sudah musim dingin aduh tidur pun sedikit akhirnya kita mengikuti pola tidur anak-anak benar gak iya betul kulit panjang banget iya kan nah sekarang yang kita hadapi ini apa orang yang sudah tua kebalikannya kebalikannya sudah dewasa menjadi orang tua sekarang orang tua menjadi balik lagi seperti anak-anak cuman bedanya anak-anak itu nyenengin orang tua jengkelin itu aja nah bagaimana kita mengubah ini kalau yang orang tua sendiri kan gak mungkin mengubah dirinya tapi gimana kita misalnya ngusilin mereka ngusilin orang tua sehingga si nenek mau ketawa si nenek misalnya gak mau dada-dada misalnya ya kitanya yang ngusil ayo nek dada nek ayo nek nenek nah udah nek trik smart insyaallah yang bener yang merasa nenek komentar iya bener jadi insyaallah kita jadi malah si cucu maunya kalau sudah berpergian maunya pulang mau ketemu nenek mau cerita sama oma nah itu dia sukses deh kita aku mau cerita nanti sama oma gitu kan nah itu sukses kita gimana ibu-ibu sudah masih ada lagi yang mau mau bertanya raise hand atau di chat mau tanya silahkan Assalamualaikum Umi apa kabar baik Alhamdulillah ibu selalu jaga kesehatan juga ya amin insyaallah Umi Umi senang banget ya bisa dengar tausia dari Umi hari ini bisa lihat Umi sehat walaupun via zoom ya sekarang Umi ya kamu langsung tapi Alhamdulillah ya bisa apa namanya gak gak mengurangi kita untuk bisa mendapatkan manfaat dari ini talbol ilmu insyaallah 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 ini yang ngomong yang mana ya mbak Wari Umi Wari Umi namanya Wari 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 oh iya iya oke oke masih ingat gak Umi sangat ingat Umi kan pernah nginap di rumah Wari iya Umi pernah disini Alhamdulillah itu senang banget anak-anak udah gede udah Alhamdulillah udah pada besar ya Alhamdulillah ya itu tadi nasihat dari Umi semuanya bener-bener ya apa namanya mengenak gitu buat kita ibu ibu-ibu nih yang nantinya jadi calon nenek ya insyaallah betul-betul betul-betul mudah-mudahan juga Umi juga bisa apa namanya semakin mendalami dan juga Umi bisa semakin melaksanakannya amin 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 ini Umi mau tanya ini ada satu pertanyaan tadi kan Umi mengatakan kewajiban orang tua terhadap anaknya ya salah satunya dengan menyusui selama kurang lebih dua tahun nah kalau seorang ibu yang karena kondisi satu dan lain hal dia gak bisa menyusui anaknya tapi bukan dengan alasan syari ya dengan alasan yang lain gitu ya itu apakah nanti termasuk dalam salah satu dia terkena azab kubur Umi soalnya Wari pernah baca di buku kalau salah ibu yang gak mau menyusui anaknya dia akan terkena azab kubur gitu nah itu gimana Umi penjelasannya ya kalau Umi berpendapat bahwa ibu yang meninggalkan kewajiban barangkali mohon maaf misalnya saja karena alasan yang bukan syari ya itu adalah masalah alasan karena untuk mencari nafkah karena nafkah daripada suami tidak mencukupi begitu insyaallah Allah itu mahat mengampun tapi yang kita bisa merasakannya langsung di dunia adalah dampak daripada anak yang tidak disusui dengan asih ini kalau ini di dunia sudah kita rasakan dampaknya anak yang tidak disusui oleh asih itu antara lain adalah anak itu mudah sakit gaya tahan tubuhnya kurang dibanding dengan anak yang disusui dengan asih sampai dua tahun kemudian yang kedua mari ini yang mudah-mudahan bisa tertutup dengan perilaku kita ya adalah apa anak yang disusui dan anak yang tidak disusui kedekatan dia kepada ibunya itu beda jadi dia lebih dekat kepada kedekatan kepada ibunya itu lebih terasa daripada anak yang tidak disusui oleh asih ibunya itu dua hal itu sih dan kemudian maaf tiga yang satu lagi adalah mohon maaf anak yang dibesarkan oleh asih itu biasanya mohon maaf emosionalnya itu masih terukur terukur dia dia bisa masih masih inilah masih masih apa namanya gak banyak gejolak gitu ya gak banyak gejolak tapi mohon maaf anak yang dibesarkan tanpa sih kecenderungannya ya kecenderungan kecenderungannya adalah temperamental nah ini tentu bisa kita kalau soal ini bisa kita bentuknya di dalam penyadaran kepada anak dan mudah-mudahan semua itu ya bisa teratasi itulah sebabnya pentingnya kita mohon mohon ampun kepada Allah sebagaimana Rasulullah adalah orang yang mulia tapi Rasulullah pun istighfar apa kalau dibandingkan dengan kita gitu ya ya kita perbanyak istighfar mudah-mudahan itu bisa membalans ya setidak-tidaknya ya menutup celah-celah begitu yang yang sangat penting yang diperlukan oleh kepertumbuhan jiwa anak iya bisa kelihatan lumi sama-sama mari ada lagi ibu-ibu udah saya mau tanya lumi oke poin poin yang tadi umi bilangin ngasih nama yang terbaik buat anak jadi dari poin satu sampai tujuh kita udah menerapkan semuanya anak-anak gitu ya alhamdulillah bahkan bahkan kita mengantar ngaji anaknya hujan diantarin panas semuanya musim dingin diantarin gitu ya tapi pas tumbuh anak ini semakin hari kan pertumbuhannya itu semakin itu kan makin dewasa remaja dewasa gitu tapi di luar kontrol kita di luar sana kita kan gak tau ya bahkan si anaknya itu anak sudah berkurudung di rumah kita tau gitu ya kita tau di luar dia buka kurudung dan bahkan sampai dia mau kenal sama seseorang atau laki-laki gitu ya dia kenalnya dengan laki-laki yang bukan islam non muslim gitu sampai dia berpacaran atau kenal gitu lah pas akhirnya tuh si anak bisa keluar dari akidahnya gitu karena ngikutin si cowok ini gitu tanpa sepengetahuan orang tua itu gimana padahal kita di rumah udah gimana mendidih anak gitu sampai jadi solusinya itu gimana sampai itu anak akhirnya ada juga lah kejadiannya kita sampai nikah sampai non muslim akhirnya ketarik sama agamanya gitu dan untuk membalikkan akidahnya itu kita sebagai orang tua gimana gitu dan juga yang di luar dia buka kurudung kita gak tahu itu ya Umi ya ya itu aja Umi ini ini suaranya L ya iya Umi ya Allah L tambah cakep sekarang Alhamdulillah Alhamdulillah jangan dilihat kendutnya tapi Alhamdulillah Alhamdulillah Umi gimana cucunya Umi baik terus Pak Rudy gimana Alhamdulillah Umi begitu aja Alhamdulillah Salam ya buat beliau Umi masih ingat kamar yang Umi tidur di rumah L sekarang udah gak disana lagi Umi sekarang sudah rumah rumah baru ya nanti di rumah kalau apa namanya disini rumahnya community hosting kita dapat gitu Umi Alhamdulillah Umi Alhamdulillah Alhamdulillah difotoin dong ada L disitu kirim Umi ya nanti nanti kita video call Umi aman 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 jadi L jadi L gini itulah tadi di dalam di dalam ceramah awal Umi Umi bilang anak udah dididik Islam sudah diajarkan tumbuh dewasa kemudian dengan pergaulan dia gak cocok dengan muslimah atau dengan muslim dia cocoknya pilih sendiri dia dikenalin gak mau katanya Siti Nurbaya gitu kan terus akhirnya sampai keterusan ikut akidah mereka mohon maaf itu agama mereka mohon maaf Umi tadi menyebutnya apa kecelakaan kecelakaan ya kecelakaan kecelakaan gak kita semua gak minta ya harinya harinya siapapun kita gak bakal mauin perisiwa ini terjadi bahwa ini terjadi pertanyaannya adalah ada ada nyanyian kan zaman dulu apakah salah ibu mengandung ya gak salah ketika apa dia kafir itu kan usianya dia usianya si anak kan sudah dalam usia dewasa terus hukum di dalam negara mengatakan itu hak anak menentukan nah nah inilah inilah kalau memang sistem dalam sebuah negara itu membuat sistem sendiri di luar ketentuan Allah ya seperti ini kita mau apa namanya melawan sistem itu misalnya ya kita perlu berjuang nah perjuangan kita sekarang ini kayak apa el doain aja banyak berdoa nah itu Omar Ros itu udah jawab doain aja el doa itu adalah mohon maaf senjata utama muslim cuman doa ini senjata goib el kalau senjata yang nyata itu kan rencong golok arit pedang kan itu ya orang mulai begitu tapi doa ini adalah senjata goib el doain 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 insyaallah dengan kita ikhlas mendoakan dan kita senantiasa istifar pada Allah insyaallah kita akan luput dari pengadilan Allah terhadap persoalan kenapa anakmu jadi kafir karena dia kafir itu setelah dewasa itulah itulah bahayanya lingkungan lah kita ini seringkali ya ya begitulah maka barangkali ada sikap kita yang salah kita tetap istifar mohon ampun pada Allah dan tetap mohon ampun terhadap juga apa namanya kekeliruan kekeliruan kita dan mohon pada Allah anak itu juga untuk dikembalikan menjadi hambanya yang nantiasa menyembah dia tapi kalau anak belum punya anak L kalau anak itu belum punya anak L boleh-boleh saja mendoakan kalau belum punya kalau belum punya doakan ya Allah jangan kau beli amanah anak pada yang bersangkutan nah kalau dia sudah punya anak ya Allah jadikanlah cucuku seorang yang seorang hambamu yang soleh atau soleh boleh doakan ya Allah jadikan cucuku anak yang soleh atau anak yang soleh gitu gitu el iya insyaallah jalan fair sama-sama el Allah terjawab ya ini ya iya terima 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 terima